PENYALIBAN YESUS KRISTUS Sementara 6 jam penyaliban berlalu, Yeshua semakin dan semakin tidak mampu menopang berat badannya di kakinya, sementara otot-otot paha dan betisnya menjadi semakin kelelahan. Ada peningkatan dislokasi terlepasnya kedua pergelangan tangannya, sikunya dan bahunya, dan elevasi lebih lanjut dari rongga dadanya, membuat nafasnya semakin lama semakin sulit. Dalam beberapa menit setelah penyaliban, Yeshua menjadi sangat isminik nafas pendek. Gerakan Yeshua ke atas dan ke bawah pada rongga dadanya terlepas menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada kedua pergelangan tangannya, kakinya, dan sikunya dan bahunya yang dislokasi terlepas. Gerakannya menjadi semakin berkurang dan berkurang sementara Yeshua menjadi semakin kelelahan dan kesakitan, tapi teror kematian mendadak karena asfiksia, sesak nafas memaksanya untuk melanjutkan usahanya untuk terus bernafas. Otot-otot ekstremitas bawah Yeshua menimbulkan kram yang sangat menyiksa karena usaha menekan pada kakinya, untuk menaikkan tubuhnya, supaya ia bisa menghembuskan nafas dalam posisi anatomis mereka yang sangat tidak wajar. Rasa sakit dari kedua saraf tengahnya yang hancur di pergelangan tangannya meledak pada setiap gerakan. Yeshua berlumuran darah dan keringat. Darah ini adalah akibat pencambukan di dera yang hampir membunuhnya, dan keringat ini adalah akibat upaya paksa dengan kekerasan untuk mengeluarkan udara dari paru-parunya. Sepanjang semua peristiwa ini, Yeshua benar-benar dalam keadaan telanjang, dan para pemimpin Yahudi, orang banyak, dan pencuri di kedua sisinya mencemoh, mencaci maki dan mentertawakan dia. Selain itu, Ibu Yeshua sendiri sedang menyaksikannya. Secara fisiologis, tubuh Yeshua menjalani serangkaian peristiwa-peristiwa bencana dan terminal. Karena Yeshua tidak bisa mempertahankan ventilasi yang memadai pada paru-parunya, dia sekarang memasuki kondisi hipoventilasi. Ventilasi tidak memadai. Tingkat oksigen dalam darahnya mulai turun, dan ia mulai mengalami hipoksia oksigen darah rendah. Selain itu, karena gerakan pernafasannya terbatasi, tingkat karbon dioksida CO2 darahnya mulai meningkat, kondisi yang dikenal sebagai hiperkapnia. Meningkatnya kadar CO2 ini menstimulasi jantungnya berdetak lebih cepat untuk meningkatkan suplai oksigen, dan menyingkirkan CO2. Pusat pernafasan di otak Yeshua mengirim pesan mendesak kepada paru-parunya untuk bernafas lebih cepat, dan Yeshua mulai tersengal-sengal. Refleks fisiologis Yeshua menuntut dia mengambil nafas lebih dalam, dan dia tanpa sadar bergerak naik turun pada tiang salib jauh lebih cepat, meskipun rasa sakit yang luar biasa. Gerakan menyiksa ini secara spontan terjadi beberapa kali per menit, untuk menyenangkan orang banyak yang mencemohnya, para prajurit Romawi, dan Sanhedrin. Namun, karena Yeshua dipakukan ke tiang salib dan kelelahannya yang semakin meningkat, dia tidak mampu memberikan lebih banyak oksigen kepada tubuhnya yang sangat kekurangan oksigen. Akibat terjadinya hipoksia, terlalu sedikit oksigen, dan hiperkapnia, terlalu banyak CO2, secara bersama-sama ini menyebabkan jantungnya berdetak semakin cepat dan lebih cepat, dan Yeshua masuk pada tahap tachikardia, denyut jantung sangat cepat secara berlebihan. Jantung Yeshua berdetak semakin cepat dan lebih cepat, dan denyut jantungnya mungkin sekitar 220 denyut menit, jumlah maksimum yang masih bisa ditahan. Yeshua belum minum apa-apa selama 15 jam, Sejak petang hari pukul 18 malam sebelumnya, Yeshua telah mengalami hukuman cambuk yang hampir membunuhnya. Dia mencucurkan darah dari seluruh tubuhnya setelah pencambukan, mahkota duri, paku-paku di pergelangan tangan dan kakinya, dan laserasi tercabik-cabik menyusul pengukulan-pengukulan dan jatuhnya. Ini menggenapi nubuat Yesaya 52 banding 14, ketika banyak orang tertegun atasmu, keburukan rupanya lebih daripada manusia manapun, dan keburukan bentuknya lebih daripada anak manusia. Yeshua sudah sangat dehidrasi, dan tekanan darahnya turun drastis secara mengkhawatirkan. Tekanan darahnya mungkin sekitar 80 per 50. Dia mengalami sok tingkat pertama, dengan hipovolemia, volume darah rendah, takikardia, detak jantung sangat cepat secara berlebihan, takipnoea, tingkat pernafasan sangat cepat secara berlebihan, dan hiperhidrosis keringat berlebihan. Kira-kira tengah hari, jantung Yeshua mungkin mulai gagal. Paru-paru Yeshua mungkin mulai terisi dengan cairan pulmonari udema. Ini hanya menghiperburuk kondisi pernafasannya, yang sudah sangat terancam. Yeshua mengalami gagal jantung dan gagal nafas. Yeshua berkata, Aku haus karena tubuhnya sudah amat sangat kekurangan cairan. Masmur pukul 22.16 kekuatanku mengering bagaikan tembikar, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan engkau meletakkan aku dalam debu kematian. Tubuh Yeshua berada dalam kondisi amat sangat membutuhkan infus intravena darah dan plasma untuk menyelamatkan hidupnya. Yeshua mulai tidak bisa bernafas dengan cukup dan perlahan-lahan tercekik sampai mati. Pada tahap ini, Yeshua mungkin mengalami hemoperikardium. Plasma dan darah berkumpul di ruang di sekitar jantungnya, yang disebut perikardium. Cairan di sekitar jantungnya ini menyebabkan cardiak tamponade cairan di sekitar jantungnya, yang menghambat jantung Yeshua berdenyut dengan baik. Karena tuntutan fisiologis yang semakin meningkat pada jantung Yeshua, dan kondisi hemoperikardium yang semakin parah, Yeshua mungkin mengalami cardiak rupture, pecah jantung. Jantungnya benar-benar meledak. Ini mungkin penyebab kematiannya. Menggenapi nubuat masmur pukul 22.14, hatiku, Ibrani, ngleb, jantung, menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Untuk memperlambat proses kematian, para prajurit Romawi biasanya menempatkan kursi kayu kecil di tiang salib, yang akan memungkinkan Yeshua mendapatkan hak istimewa, menopang berat badannya pada tulang sakrumnya, tulang dasar panggul. Dampak dari tindakan ini adalah bahwa hal tersebut bisa memakan waktu hingga 9 hari untuk mati di kayu salib. Ketika orang-orang Romawi ingin mempercepat kematian, mereka akan mematahkan kaki-kaki korban, menyebabkan korban tercekik dan mati lemas dalam hitungan menit. Ini disebut krusifragrum. Pada pukul 3 sore Yeshua berkata, Tetelestai, yang berarti, sudah selesai. Pada saat itu, ia menyerahkan rohnya, dan dia mati. Ketika prajurit datang kepada Yeshua untuk mematahkan kakinya, dia sudah mati. Tidak ada tulang tubuhnya dipatahkan, yang merupakan penggenapan nubuat masmur 34 banding 21, dialah yang menjaga semua tulangnya, tidak satu pun daripadanya dipatahkan. Yeshua mati sesudah 6 jam penyiksaan yang paling menyakitkan dan paling mengerikan yang pernah diciptakan. Yeshua mati menyerahkan hidupnya supaya setiap manusia yang berdosa yang mau menerimanya, bisa memperoleh hidupnya, dan menjadi anak-anak Elohim. Yohanes pukul 1.12-13 ILT Namun, berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari roh kudus. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua, artinya keselamatan, nama Yeshua berasal dari singkatan kata bahasa Ibrani Yahshua atau Yahushua, disingkat Yeshua atau Yosua, artinya, Yahweh adalah keselamatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini Tuhan Yesus memberikan jika Anda merasa orang lain juga ingin diberkati, mohon like, komen, dan subscribe bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Shalom.